Wanita bule ini didangkap setelah hal-hal 1965, selama tiga tahun, dan dia tidak pernah lupa. Dokumen-dokumen begini adalah bukti bahwa sampai meninggal dunia, Kermel Budiarjo adalah wanita yang paling oposisi pemerintah Indonesia. Kermel Budiarjo adalah wanita Inggris yang lahir di London. Setelah universitas, dia pergi ke Yugoslavia sebagai anggota sebuah organizasi mahasiswa. Di Praha, dia bertemu dengan laki-laki Indonesia yang akan menjadi suami dia, Suwondo Bud Budiarjo. Mereka kemudian pindah ke Jakarta dan berkeluarga. Di Jakarta, Kermel Budiarjo kerja sebagai penajema untuk antara, dan kemudian bekerja untuk kementarian luar negeri sebagai peneliti ekonomi internasional. Waktu itu, dia bergabung dengan hipunan sarjana Indonesia, dan punya hubungan dengan anggota dan pemimpin-pemimpin PKI, dan kadang-kadang lakukan penajemakan untuk PKI. Setelah G30S, suami Kermel Budiarjo ditangkap dua kali. Tapi berdua kali bisa pulang. Sampai tahun 1968, mereka berdua ditangkap. Dan kali ini, Kermel Budiarjo tinggal di penjara selama tiga tahun. Amnesty International dan sebuah pengecara mendapatkan kewarganegaraan Inggris kembali untuk dia. Dan dia pulang ke Inggris. Tapi di Inggris, dia masih marah banget. Suami masih di penjara. Ada banyak orang, teman-teman, dan orang yang dia kenal masih di penjara. Jadi dia kerja untuk membuat organisasi TAPOL. Untuk membebaskan orang-orang di Indonesia yang mereka dianggap tahanan politik. Ini memulai period serangganya. Dan dia oposisi dengan pemerintah Indonesia dan Presiden Suharto. Di tahun-tahun kemudian, mereka juga mengkampanye untuk Papua Barat, Timor Leste, dan Aceh juga. Bahkan setelah reformasi, mereka terus berkampanye melawan pemerintah Indonesia. Sampai Kermang Budi Arjo meninggal dunia, dia terus berkampanye melawan Indonesia. Sekarang, organisasi TAPOL masih eksis. Dan mereka terus berkampanye untuk orang-orang Papua Barat. Sebagai bukti, semua yang itu saya punya dokumen-dokumen yang dikirim dari TAPOL kepada sebuah orang anggota parlamen Denmark. Karena itu cara mereka bekerja. Dokumen ini adalah laporan kepada Lazi Boots dari TAPOL tentang Indonesia di Timor Leste. Dan dokumen ini didanda tangan oleh Kermang Budi Arjo. Mereka punya suggestion apa yang dia bisa lakukan jika setuju dengan TAPOL. Dan ada timeline Indonesia di Timor Leste. Dan juga ada artikel-artikel dari media berat tentang masalah-masalah di Timor Leste. Oke, semoga kalian suka informasi itu. Terima kasih untuk nonton. And have a good day. Terima kasih.